Intro Memiliki bekal integritas dan kapabilitas yang mumpuni Membuat sejumlah sosok dipercaya mengembani jabatan sebagai kepala daerah Dari sekian banyak, ada keistimewaan lain yang dimiliki sejumlah pemimpin daerah Yaitu paras cantik Meski bukan modal utama menjalankan roda-roda pemerintahan daerah Paras cantik tak dipungkiri, kerap menjadi sorotan masyarakat Berikut ini kami rangkum 5 pemimpin daerah cantik di Indonesia Tak hanya pintar dan mampu berkomunikasi dengan baik Airin Rahmadiani juga dapat menjaga penampilannya Bukan tanpa sebab Sebelum terjun ke pemerintahan Airin berpredikat Mojang Provinsi Jawa Barat pada tahun 1995 Kemudian mendapat gelar Putri Pariwisata dan Putri Favorit Dalam ajang Putri Indonesia pada tahun 1996 Di pemerintahan daerah namanya dikenal ketika menjabat wali kota perempuan pertama Tangerang Selatan dua periode Yaitu pada tahun 2019 sampai 2016 dan 2016 sampai 2021 Sebelumnya dia menjabat sebagai anggota Pejabat Pembuat Akte Tanah atau PPAT di Kabupaten Tangerang pada tahun 2004 sampai 2009 Airin merupakan adik kandung mantan Gubernur Banten, Ratu Sekaligus terdakwa kasus proses penganggaran pengadaan Alkes Banten dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 7.9 miliar Sementara suaminya Dubagus Hairi Wardana alias Wawan terdakwa kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi Wilayah lain yang dipimpin kepala daerah perempuan adalah Luwu Utara, Sulawesi Selatan Adalah Indah Putri Indriani yang menjabat sebagai Bupati di wilayah itu untuk periode 2016 sampai 2021 Sebelumnya dia berpredikat wakil Bupati Luwu Utara periode 2010-2015 Wanita cantik kelahiran N Rekang, Sulawesi Selatan ini sempat tercatat sebagai akademisi sebelum melangkah ke pemerintahan Di antaranya adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Dosen Fisip Universitas Bung Karno dan dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta Fokus menjabat sebagai Bupati Minahasa Selatan, Kristiani Eugenia juga tak luput memperhatikan penampilannya Dalam keseriannya, perempuan kelahiran Manado pada 25 September 1967 ini kerap tampil fresh dan cantik Kristiani berasal dari keluarga politik Ayahnya Jopi Paruntu adalah Ketua Komisi DPRD Sulawesi Utara Sementara sang ibu juga seorang politisi yang menjabat Ketua DPD Partai Golkar Minahasa Selatan Dan anggota DPRD tingkat 2 Tak kalah cantik adalah Bupati Brebes Ida Prianti Perempuan itu menjabat sebagai Kepala Daerah Brebes Jawa Tengah selama 2 periode Dari 2012 sampai 2017 Dan terpilih kembali untuk 2017 sampai 2022 Perempuan berusia 48 tahun ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Brebes dari 2011 sampai 2012 Di luar politik, Ida mempunyai usaha di bidang transportasi Ia menjabat sebagai Direktur Perusahaan Bus PO Dewisri Tampil penuh percaya diri dan fashionable merupakan ciri khas Rita Widyashari Tak ayal, jabatannya sebagai Kepala Daerah mewajibkannya kerap bertemu orang-orang Rita menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 periode Dari 2010 sampai 2015 Kemudian menjabat kembali untuk periode 2016-2021 Rita merupakan anak dari mantan Bupati Kukar yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kukar Shawkani Hasan Rais Selain lahir dari keluarga politik, bakat Rita berorganisasi sudah tampak sejak SMP Ketika menjabat Ketua OSIS dan badan perwakilan kelas Namun, kini Rita menjadi terdakwa kasus korupsi Setelah terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar Dan suap Rp6 miliar dari pemilik PT Golden Sawit Prima, Heri Susanto Gun alias Abun Rita difonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak di Dana Korupsi Jakarta Rita pun diwajibkan membayar denda Rp600 juta dengan subsidiar 6 bulan kurungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!